Halo guys, kembali lagi dengan ADV Gamers Nah, kali ini kita mau study tour naik bus ke Pulau Sumatera Wah, seru banget ini Kira-kira kayak gimana? Nanti kita lihat guys Oh iya, di belakang kita Wow, udah ada bus-bus boys dong Yang pertama ada bus CB5 Blackpink Wih, keren deh teman-teman Terus ada rajanya bus Kali ini Win Spector Reborn teman-teman Tuh, di atasnya corong teloletnya double Mantap Dan yang terakhir ada Jetbus 5 Freya Warnanya kuning ya Oke, sekarang aku mau lihat teman-temanku Nah, di sini ada Mas Ega Dewa Terus Pak Bodong Halo-halo, aku udah siap hiburan nih bang Lanjut ada Mas Regan Wih, kepalanya kemana ini? Loh, ternyata kepalanya jadi kecil banget boy Ini kepala orang apa? Kepala Lalat Dan yang terakhir ada Binson Dummies Oh iya, sebelum lanjut Jangan lupa like, comment, share, and subscribe Dulu ya Yaudah yuk, gak usah memalang Langsung aja kita Let's go Nah, ini kita mulainya dari Tempat spawn game BDSR guys Wow, udah lama banget aku gak main game BDSR guys Lihat tempatnya Kangan aku guys Oke, ini terminalnya udah diperbarui guys Jadi tingkat ya Terus di bagian belakang sana Ada garasi Keren Oke, untuk bus-bus yang ikut Disini ada empat bus temen-temen Nih, yang pertama ada STJ Biru Wih, mantap ya Ini bus legend zaman dulu guys Tuh, ada gambarnya Doraemon Ini bisa dibuka ya temen-temen Yang naik Mas Regan Lanjut lagi Kesebelahnya ada Freya Ini jet bus lima loh Loh, langsung dikasih telolet temen-temen Hohoi, hohoi Kas sebelahnya lagi Ada bus win spektor Ini rajanya bus ya Jadi, aksesorisnya ini rame banget Tuh, ada tempelan-tempelan Wow, ada mini pro G juga guys Terus robonya rame banget Sampai atas juga ada tuh Dan di atasnya sini ada Double telolet ya Ada dua guys Nah, untuk bus yang terakhir Disini ada jet bus lima Blackpink Wah, ini juga gak kalah keren ya guys Warnanya hitam Tapi, nih Ada warna pink yang mencolok temen-temen Tuh kan Kayak ada lampunya di bawah Terus wingletnya warna pink Mantap pak Ayo, ayo kita berangkat bang Aku udah gak sabar ini Oke, oke pak Yaudah yuk Langsung aja kita berangkat guys Oke, sambil jalan Aku mau sambil cek fitur-fiturnya guys Karena ini kita mau perjalanan jauh Jadi, busnya harus bener-bener sehat Mulai dari lampu Bisa semua Hazard aman guys Sekarang telolet Waduh weh Wah, pak bodong baru Keluar terminal langsung ugal-ugalan Loh, ini malah langsung pada basuri temen-temen Wuh, wui Oke, berarti busku sehat ya Nah, sekarang kita udah ada di Pintu terminal bus Wijaya Yuk, langsung aja kita belok kiri pak Wih, lihat temen-temen Busnya langsung mengular dong Dari yang paling depan Ada Wind Spector Di belakangku ada STJ biru Terus Blackpink Wih, awas pelan-pelan Malah Fria-nya nabrak temen-temen Eh, yuk semuanya telolet bareng Wuh, wuh Tuh, rame banget guys Semuanya telolet Wah, ini jalanannya dipenuhin sama Bus telolet boys temen-temen Malah jadi kayak pawai ya Bisi, bisik Izin lewat komandan Oke, selanjutnya kita nyebrang Perlitasan kereta api Awas, harus lihat kanan-kiri Dan disini Akhirnya kita sampai di Perempatan guys Oh iya, kalau mau ke pelabuhan itu Harus lewat jalan tol dulu ya Udah, kita belok pak Oke, disini kita langsung ketemu sama Gerbang tol Sabalong Awas ya Jangan lupa bayar dulu guys Oke, udah Yuk, sambil nunggu yang lain masuk Aku mau lihat Busnya ini kalau pas baru jalan kayak gimana guys Wah, ini ya Ayo, menurut kalian Bus Blackpink sama bus Winspector keren mana? Coba jawab di kolom komentar guys Eh, bang, bang, stop bang Ayo, kita belapan dulu Waduh Ya pelan-pelan dong pak Wah, pak bodong ini Bahaya banget ya Ugal-lugalan temen-temen Oke, yuk, kita belapan Awas ya Disini jalurnya cuma ada dua Jadi Balapannya dua-dua guys Oke Disini kita Panasin mesin dulu Langsung aja Tiga Dua Satu Go Wuhuu Nih guys Kita panasin banyak Biar pas belapan Bisa lancar guys Tuh, sampai berasap dong Oke, ini kita sambil telolet guys Wihuu Nah, akhirnya mesinku udah panas Yuk, langsung aja hitungin pak Yuk Tiga Dua Satu Go Wuhuu Ayo Rajanya bus Harusnya bisa menang Waduh Ini kayaknya karena jet bus lima Jadinya lebih kenceng Soalnya mesinnya lebih baru guys Wih, awas-awas pak Wah, pak bodong curang guys Dia nyinggol-nyinggol Wah, aku gak mau kalah teman-teman Kita pasti bisa salip Wuhuu Kita sambil kasih telolet ya Nengengengengeng Kita singgol balik guys Wih, malah jadi tabrakan Wah, bayang banget ya Loh, itu ada bus yang sampai sana guys Loh, kita kejar lagi Wah, jangan sampai kalah ini Wuhuu Bus boom spektor Ngejar pak bodong Nah, ini guys Akhirnya ketangkep pak bodong Ayo Kamu gak boleh curang pak Nih ya Kita jadi paling depan guys Wuhuu Rajanya bus Waduh Ngapain ini woy Wih, tolong Tolong Awas stop pak Stop Stop Wih Waduh Nyangkut bang Wih Bisa-bisanya Karena ada bus nyangkut di atas Kita jadi nabrak semua woy Loh kan Nabrak lagi Wah, bayang banget guys Sudah deh Kita jalan santai aja Jalan santai Oling sambil telolet guys Pasti mantap sih Yuk, baris Baris Kita bikin formasi dulu Oke, ini pak bodong Ngedada di belakangku Yuk, langsung aja Kita oling pak Sambil telolet ya Wuhuu Asik Ayo Siapa yang disini Pernah naik Bus oling Rasanya kayak gimana guys Pasti seru ya Wuhuu Wuhuu Oke Setelah sekian lama Akhirnya kita keluar Dari gerbang tol juga guys Yuk, yuk Lanjut pak Nah, habis dari gerbang tol Tujuan selanjutnya Kita harus ke pelabuhan ya temen-temen Nih, udah ada mas Benson lagi Yuk, jalan-jalan Yes Sekarang kita udah sampai perempatan Nah, dari perempatan Kita tinggal belok kiri aja guys Karena ke pelabuhan itu Harus belok kiri ya Oke Kita maju Disini ngelewatin depan Pertamina Ada res area juga Wah, ini Ngelewatin depan Markas Adiputro Ayo Siapa yang pernah ngelewatin Garasi Adiputro Coba jawab di kolom komentar guys Pasti banyak bus-bus keren ya Di dalamnya Nah, selanjutnya Disini kita langsung Belok ke kiri aja guys Karena kita mau masuk Ke pelabuhan ya temen-temen Tuh Pelabuhan Samudera Jaya Kita masuk Awas disini ada belokan Belokannya ini agak kecil guys Yap Nah, udah ya Tinggal ikuti jalurnya Nanti tau-tau sampai ke pelabuhan guys Tuh, lihat Wow Udah ada kapal Terus pelabuhannya Keren temen-temen Dan Yeay Akhirnya Sampai di pelabuhan juga Oke Ambil jalur kiri ya mas Nah, disini kita lewat kiri Soalnya Busnya mau Diangkut Naik kapal guys Kita mau nyeberang ke Pulau Sumatera ya Oke Stop, stop, stop Nah Pak, akhirnya Disini guys Ayo beli tiket dulu mas Eh, super, super ball Nah Yuk Budi tiket A few moments later Wah Akhirnya Kita sampai di Pulau Sumatera juga guys Iya Pemandangannya keren banget dong Tuh Ada pegunungan Terus model rumahnya Juga beda ya Jadi kayak pake batu-batu gitu Tapi Keren loh bentuknya Terus ke bagian sini ada apa Oh alah Di belakang sini ternyata Ada sungai guys Nah yaudah deh Yuk Gimana Gimana Yang lain udah siap berangkat lagi Bentar Bentar bang Aku puter balik dulu Oh iya guys Disini kita ganti bus Soalnya Pas di kapal tadi Busnya ketuker Temen-temen Wah Parah banget sih Nih ya Aku ganti pake Bus SR3 PO-nya Pak Lala Wah Besar banget ya Ini single glass Terus ada Strobo-nya Dan Yang keren Di bawah sini Tuh Ada Telolet-nya loh Jadi corong telolet-nya ini Gak ada di atas Tapi di bawah guys Kiki gaming Lanjut Untuk sampingnya kayak gini Ada Livery Kaspala lah Dan Untuk bagian belakang Kayak gini temen-temen Oh iya Untuk busnya ini Bisa dibuka guys Tuh Kalau pas dibuka Bagian pijakan kakinya Ikut ngebuka temen-temen Wuhu Keren kan Oke oke yuk Kita berangkat lagi Nah untuk bus lain Di depan ada Bintang Utara Ada ALS Dan ada Kurnia juga guys Wih bus Kurnia Besar banget ya temen-temen Oke oke yuk Kita puter balik Oke yuk Langsung aja kita berangkat Liburan di Pulau Sumatra guys Wih Jarang-jarang loh ini Kita sampai Pulau Sumatra Suasananya beda guys Banyak pepohonan Terus Sesekali ada warung Di pinggir jalan Loh ini ada apa Walah Ada kampung temen-temen Kampung kas Sumatra ya guys Eh awas-awas Waduh Ini jalannya kecil Tapi dipenuhin sama Bus-bus balap gini guys Oke selanjutnya ini Kita ketemu sama jembatan Keren ya jembatannya Yang aku suka itu disini Asri banget guys Peponannya banyak Waduh Di depan sini kita langsung Ketemu sama Tanjakan guys Wih Kenapa bus palala Lambat banget ya temen-temen Pas nanjak Gak ada tenaganya Yaudah Kita pake trik Rim Habis tuh guys Wuhu Tuh kan bisa Lanjut disini Kita ketemu sama Warung lagi Loh Ada orang baru tidur tuh Terus di bagian sini Ada tempat buat istirahat Bus Eh bang bang Lihat peringatannya bang Hah Peringatannya apa Oh alah Nih guys Ada tulisannya Hati-hati Anda memasuki Lokasi Rawan Kecelakaan Waduh Kita ada di daerah yang Sering kecelakaan guys Ih serem ya Oke harus hati-hati Utamakan keselamatan temen-temen Tuh lihat di bagian kanan Wow Tinggi banget dong Ngeri ya guys Kita macu Wuhu Bang bang Berhati bang Di Jepang ada Tanjakan viral Wih gak kerasa Tau-tau kita udah sampai di Tanjakan viral Si tinjau lawik guys Lihat tanjakannya Wow Temenku mau nanjak Sampai berasap gitu dong Oke Ini harus Persiapan dulu ya Jangan asal-asalan Tuh Pak Bodong Gimana Bisa nanjakan gak Bentar bang Ini Kenapa berat banget ya Satu Dua Tiga Wih 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 Malah mundur Waduh Malah nabrakin bus yang ada di belakang Eh yaudah Aku duluan aja pak Pak Bodong ini bahaya ya Oke Bus pala-laba Beraksi guys Kita lihat Apakah busku kuat Wow Sampai berasap temen-temen Tapi kuat ya Oke Kita lihat Gak seru apa enggak ya Wah Untuk bodinya masih aman Eh Mepet banget nih guys Tuh kan Hampir gak seru Wih Jangan disenggol-senggol pak Bodong ini brutal banget guys Nah Kita gas lagi Wuhuu Wuh Sampai berasap Dan Yeay Akhirnya kita bisa nanjak Dengan lancar temen-temen Mantap banget ya Bus pala lah Walau bodinya besar Tapi tenaganya juga besar guys GG Gaming Eh karena habis ini mau sunset Gimana kalau kita Lihat sunset dulu guys Tuh ya Lihat di warung-warung Tikungan Pasti Sabi sih Yuk kita parkir dulu Parkir disini ya Soalnya kalau parkir di tikungan Gak bisa guys Ayo yuk Turun Turun Nih guys Untuk bus-busnya Di belakangku ada Bus Bintang utara Warnanya merah Di bagian sampingnya putih Terus ada kayak api-apinya gitu guys Wih Keren ya Terus ke belakangnya ada Bus ALS Wadidaw Bus legend ini Ini bus antar kota Antar provinsi Yang biasanya Paling kenceng guys Kalau kita balapan Pasti yang menang Bus ALS Tenaganya Overpower ya ini Lanjut lagi ada Bus pala lah Oke oke Yuk Sekarang kita Nongkrong disini Tuh kan Ini belokan Viral Yang biasanya ada Di youtube-youtube guys Nih untuk warungnya Wih ada tulisannya Tanjakan ekstrim Gunakan gigi low Oh nih Ada saran ya temen-temen Kalau kalian pas lewat sini Sebaiknya Pakai manual Terus di gigi low guys Jadi nanjaknya Bisa lebih enak ya temen-temen Soalnya tanjakannya Emang parah banget sih Tuh Bergerunjal Terus curang banget Woy Matanya banyak Motor Mobil Sama bus Yang gak kuat Najak disini guys Bang 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 Sini Keduduk Bang Wih Udah pada duduk aja itu Bentar Bentar ya pak Aku mau coba ke atas Wah Ada warungnya ya disini Nih Jualan aku Terus pop Mi guys Wah Pasti enak banget temen-temen Kita bisa makan pop Mi Sambil lihat sunset guys Terus ke bagian sini Ada kayak pos gitu Oh Kalau kita ada di atas sini Nanti bisa lihat pemandangan ya temen-temen Mantap Tuh ada hiasan lampu lalu lintas Terus lampunya juga banyak banget ini Keren Oke deh Aku mau Duduk santai dulu Kita nikmatin sunset Bareng-bareng guys Eh Ternyata di bagian situ juga ada peringatan temen-temen Tuh Hati-hati Pelan-pelan Lambek-lambek Ini bahasanya beda-beda ya guys Wih Tiba-tiba ada bus Lanjak temen-temen Permisi Permisi Aduh Berat Berat Wah ini busnya mirip kayak punyaku ya temen-temen Gas Gas Tuh bagian bawahnya mepet banget dong Wih Akhirnya bisa temen-temen Mantap Langsung kita dikasih telolet guys Wih Wih Indah banget ya sunsetnya Tuh Sampai udah gelap temen-temen By the way Kenapa lampunya gak hidup sama sekali woy Tuh Hidup tapi Remang-remang kayak gini ya Wih Ngeri loh Bang bang Aku capek nih bang Gimana kalau kita nginep sini dulu aja Hmm Ngantuk aku Waduh Pak Bodong udah ngantuk guys Kalau ngantuk gak boleh nyetir ya Yaudah deh pak Kita nginep sini dulu aja Tuh Bisa tidur di pos ini Pasti seger ya udaranya Soalnya ini ada di pegunungan guys A few moments later Oke Akhirnya pagi udah tiba guys Nih aku dada di bis ya Yuk yuk Kita Lanjutkan perjalanan Soalnya Pulau Sumatra ini Luas banget guys Jadi emang harus Nginep-nginep gitu ya Biar gak kecapean Nice Nah bagi kalian yang kepo Setelah si tinjau lelaki itu Jalannya kayak gimana Jalannya kayak gini guys Tetep ngeri ya Di bagian kiri ada tebing-tebing Terus di kanan Waduh Langsung dalem banget itu woy Terus ini juga ada Tanjakan-tanjakan ekstrimnya guys Awas Tuh Sampai gak seru dong Oke Untung aman Oh iya Aku mau coba lihat Dari bagian dalam guys Wah Kalau dari bagian dalam Kayak gini teman-teman Nih Dashboardnya warna Full hitam Terus untuk setirnya Wow Ada logo Scania Dan ini Udah ada tombol-tombolnya dong Mewah banget Wah Seru banget ya Kalau nyetir di pegunungan ekstrim Kayak gini Tuh Harus berani guys Nengengeng Oke Aku lihat dari luar lagi aja Wah Selanjutnya ada apa ini pak Wih Ada tempat istirahat Para bus Dan truck guys Oke Kita mampir dulu Ini ya Untuk tempatnya Jadi cuman kayak Lahan kosong gitu Tapi disini ada Rumah gak dipake Itu guys Bisa tidur Dan ada Truck apa ini Wah Jangan-jangan ini Truck yang udah Ditinggalin sama pemiliknya Trucknya udah Terbengkalai guys Tuh Mesinnya dibuka Terus warnanya udah Kusam kayak gini ya Kira-kira Sejak kapan ini Trucknya ditinggal guys Wah Jangan-jangan ini Truck hantu bang Kabur Wih Iya juga ya Biasanya kalau truck Yang terbengkalai kayak gini Misterius guys Ih Serem Oke Kita lanjut lagi aja deh Nah dari tempat istirahat Kita let's go lagi guys Wah Ternyata masih banyak Bilok-biloknya ya Tuh Harus pintar-pintar Nyetir bus By the way Ini aku sambil telolet guys Sambil oleng tipis-tipis Enak ini Wuhu Tuh Disalip pak bodong Wah Pak bodong Bar-bar banget ya Dan Wih Gak kerasa kita udah sampai Di Ujung map temen-temen Nih ada tempat istirahat lagi Oke Ayo parkir dulu Kasian ya Mesin busnya deh tadi udah Kita paksa buat nanjak Sekarang mesinnya mau aku dinginin dulu guys Oke Akhirnya kita sampai juga di tempat terakhir Pulau Sumatera guys Seru banget ya temen-temen Tadi kita udah nanjak-nanjak Terus udah nginep di City Jawa Lawik juga Udaranya sejuk banget guys Kalau pas pagi-pagi Sekarang udah parkir semua kan Waduh Kenapa pak bodong parkir di bawah situ Woy Yaudah yuk Kita makan dulu aja pak Dari kemarin belum makan ya temen-temen Nih disini ada angkringan Loh Kok pintunya ditutup gini gimana guys Oke kita coba masuk ya Tuh Untuk bagian dalamnya Wih Keren loh Bagian bawahnya Kayak ada tiang-tiangnya gitu guys Oke Sampai sini dulu keseruan kita Study tour naik bus telolet Ke Pulau Sumatera guys Wih Asik banget ya Tadi kita udah balapan di tol Terus udah naik kapal Sampai Sumatera Dan di Sumatera ini kita nyobain Tanjakan viral ya Tanjakan City Jawa Lawik guys Mantap Oke Terima kasih buat temen-temen yang ikut keseruan kali ini Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya Oke See you next time Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax